Intro Sahabat media Indonesia, belakangan ini kita dihebohkan dengan isu kebangkitan Partai Komunis Indonesia. Sebenarnya ini bukan isu yang baru sih, karena setiap tahun menjelang tanggal 30 September selalu mengemuka isu kebangkitan Partai Komunis Indonesia. Namun pada tahun ini isunya semakin kuat menjelang tanggal 30 September, karena digaungkan oleh mantan Panglima TNI, Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio dan kelompoknya yang menamakan diri Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia. Dan Pak Gatot sendiri di dalam organisasi kami menjabat sebagai salah satu presidium, salah satu orang yang ditokohkan atau menjadi motor dari gerakan tersebut. Nah, namun keyakinan dari Jenderal Gatot dan organisasinya bahwa itu hanya sekedar anggapan ataupun keyakinan, karena basisnya bukan pada riset. Nah, keyakinan Jenderal Gatot bahwa Komunis itu akan bangkit dan organisasi PKI akan bangkit secara organisatoris, ini kemudian dipatahkan oleh hasil riset dari lembaga survei Saipul Mujani Research and Consulting. Mari saya bacakan berita yang ada di menu Indonesia. Survei, titik dua, minim publik percaya kebangkitan PKI. Lead beritanya, Masyarakat Indonesia sudah tidak tertarik dengan isu kebangkitan Partai Komunis Indonesia. Hal tersebut terpapar dalam survei nasional tentang isu kebangkitan PKI yang dirilis Saipul Mujani Research and Consulting atau SMRC. Dari 36 responden yang mengetahui isu kebangkitan PKI, hanya 14% dari populasi tersebut yang setuju dengan kebenaran isu kebangkitan PKI. Ujar Direktur Eksekutif SMRC, Surujudin Abbas di Jakarta. Apa yang terjadi pada perbedaan kesimpulan ini? Yang satu berdasarkan anggapan, barangkali sejumlah indikasi yang disampaikan oleh Jenderal Gatot sesuai dengan suratnya kepada Pak Jokowi. Yang satu lagi berdasarkan hasil survei dari sebuah lembaga yang memang teruji kredibilitasnya dalam menyelenggarakan survei. Respondennya juga luar biasa, sekitar dua ribuan di seluruh Indonesia. Artinya apa? Saya jadi teringat baru-baru ini pernyataan sejumlah sejarawan, diantaranya adalah dari LIPI, Dr. Aspi Warman Adam. Beliau mengatakan tidak mungkin PKI bangkit. Karena pertama, organisasi PKI dan seluruh ajaran Marxisme-Leninisme itu sudah dikubur melalui TAP MPRS. PKI dan seluruh ajarannya dinyatakan diharamkan. Dan PKI dinyatakan sebagai organisasi terlarang. Dan bagi siapa yang menyebarkannya, itu adalah sebuah tindakan pidana dan bisa diproses oleh hukum. Beliau mensinyalir bahwa isu ini adalah kepentingannya untuk 2024. Lalu, apa yang harus kita lakukan di tengah hirup-pikuk soal isu kebangkitan PKI? Dan kita pun tanggal 1 Oktober akan merayakan Hari Kesaktian Pancasila. Sejumlah kalangan mengatakan isu PKI ataupun juga paham-paham PKI hanya bisa dilawan dengan bagaimana memaknai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari khususnya di kalangan milenial. Dan tidak hanya itu, yang paling penting adalah untuk mengubur PKI. Dan paham-paham sejenisnya, itu bisa dilakukan dengan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Karena dalam kondisi perekonomian semakin terpuruk, miskin dan kaya semakin jomplang, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin, ini bisa menjadi peluang menghidupkan lagi atau menggoreng isu Partai Komunis Indonesia. Oleh karena itu, media Indonesia dalam berbagai editorial, dan ini setiap tahun disampaikan bahwa seluruh elemen bangsa ini Cinta pada Negara Kesatuan, Cinta kepada Pancasila, Cinta kepada Undang-Undang Sarpat V, dan Bineka Tunggal Ika. Artinya apa? Dengan empat pilar kebangsaan tersebut, kita meyakini bahwa kita tidak akan kembali kepada masa silam. Yaitu masa di mana PKI betul-betul menguasai bangsa ini. Dengan segala kekejamannya, dengan segala kebengisannya, dan itu menjadi noda hitam sejarah. Kita tentu saja tidak ingin itu kembali. Oleh karena itu, yang paling penting adalah bagaimana kita sendiri, elemen bangsa yang memang cinta Pancasila, sebagai satu-satunya ideologi bangsa, sebagai titik pertemuan. Atau dalam bahasanya cedikiawan Nurholismajid, atau biasa yang kita panggil Cak Nur, Pancasila adalah kalimatun sawah. Kalimatun sawah maksudnya adalah titik pertemuan dari berbagai pandangan ideologi, pandangan pemikiran, tentang bagaimana bangsa ini, tentang bagaimana kita mencintai bangsa ini, dan bagaimana kita membangun bangsa ini ke depan. Disitulah menurut Cak Nur, Pancasila titik temunya. Jadi, isu kebangkitan PKI, itu sudah melawan sejarah. Namun, kita tidak boleh lengah. Ideologi tidak akan mati, meskipun organisasinya dalam hal ini PKI dibubarkan. Bahwa ideologi adalah sesuatu yang memang sudah menjadi pandangan hidup, yang barangkali juga sudah pada titik alam bawah sadar. Oleh karena itu, tugas kita adalah bagaimana kita membuka ruang dialog. Upaya mengatasi penyebar luasan paham PKI tidak bisa dilakukan secara gebiah-uyah, dan tidak boleh dilakukan secara serampangan. Main grebek, main persekusi, main pukul, itu tidak boleh lagi. Karena orang tuanya berdosa, katakanlah orang tuanya PKI, tidak boleh kemudian anaknya di stigma PKI. Ada yang memang orang tuanya ketika itu PKI, sudah menjadi anggota DPR, tetapi terus dikuyok-kuyok bahwa yang bersangkutan adalah PKI. Tapi ada juga, seorang mantan model ternama, masuk menjadi anggota legislatif di DPR dari Partai Islam, beliau tidak dipersoalkan asal-usul orang tuanya. Artinya apa? Kita harus bersikap jujur. Kita tidak boleh lagi melakukan upaya gebiah-uyah, upaya men-stigma orang dari latar belakang paham, latar belakang keturunan. Yang paling penting adalah bagaimana kontribusinya bagi bangsa dan negara ini. Lalu, apa sekarang yang harus kita lakukan pada generasi muda, khususnya kalangan milenial, generasi Y, generasi Z, penting, harus dilakukan kepada mereka. Caranya adalah, tidak boleh lagi dengan indoktrinasi, seperti penataran Pempat, tetapi adalah, kita memberikan pemahaman. Kenapa hari ini, sampai usia 75 tahun, Indonesia merdeka, kita masih tegak menjadi sebuah bangsa, Indonesia masih tegak menjadi sebuah negara yang berdaulat, karena kita sama-sama menjaga Pancasila. Itulah pegangan kita, itulah landasan kita dalam berbangsa dan bernegara. Caranya adalah, kita memberikan ruang kepada anak-anak muda untuk berkarya, untuk produktif. Dengan demikian, mereka bisa berekspresi, bisa memberikan kontribusi untuk membangun bangsa dan negara ini. Karena, pemuda hari ini adalah pemimpin hari esok. Dan apa yang harus dilakukan oleh para orang tua? Tokoh masyarakat harus menjadi contoh, harus menjadi teladan kepada para generasi muda. Jangan isu PKI ini menjadi isu politik. Tetapi, bagaimana bangsa ini menjadi bangsa yang sejahtera, kemiskinan. Semakin hari, semakin kemari, harus kita kikis. Satu lagi catatan. Terkait dengan pemberitaan Jenderal Gatot Normantio, ketika di Surabaya, di mana deklarasinya dibubarkan oleh polisi. Budiman Sujad Ngiko melalui akun Twitternya, at Budiman Sujad Ngiko, Selasa 29 September, mengutip kata-kata seorang peserta yang ikut dalam kegiatan Jenderal Gatot di Surabaya. PKI sudah enggak ada. Ini enggak ada. Ini enggak ada acara. Yowis mulih. Kata seorang peserta yang sudah sepuh tersebut. Nah, oleh karena itu, kata Budiman Sujad Ngiko, Pak Gatot, Anda sehat? Bodiman Sujad Ngiko Siapkan sedang ! Terima kasih.